Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ia menyebutkan kalau di akhir tahun lalu Gaston masih tinggal di Bali. Benar saja, selama tahun 2015 hingga akhir tahun lalu, Gaston memang sempat menganggur tampak lho. Julia Perez yang saat itu sedang emosi mengatakan saat ia menikah dengan Gaston, dia sama sekali tidak diberi nafkah sama sekali. Boroboro dah, dasar emang itu laki, mungkin tinggal di Bali aja dia juga susah kali. Ujar Julia Perez saat diwawancari Tribun News, Oktober lalu, setelah putus dari Gaston Castano juga sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Kartika Putri yang langsung dibantah oleh Kartika Putri sendiri. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan dalam pembacaan bugatan cerai Julia Perez pertengah tahun lalu menyebutkan kalau kanker cervix yang dialami jupa diakibatkan gaya hidup Gaston Castano yang suka bergonta ganti pasangan.